Pemirsa Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Kamis Siang meresmikan dua terminal Type A di Kota Medan dan Kota Pematang Siantar. Dua terminal ini nantinya diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas serta mengubah citra buruk terminal yang identik dengan aksi premanisme. Di celah-celah kunjungannya di Kota Medan Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meresmikan dua terminal Type A yang ada di Kota Medan dan Kota Pematang Siantar, yakni terminal Amplas dan terminal Tanjung Pinggir. Presiden mengungkapkan pembangunan dua terminal ini menghabiskan anggaran sebesar Rp43 miliar. Dan diharapkan setelah dibuka nanti, kedua terminal ini benar-benar memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, budaya menggunakan transportasi masal, salah satunya bus dapat dikembangkan, guna menghilangkan citra buruk terhadap terminal sebagai tempat premanisme. Terminal ini juga nantinya dapat mengurangi kemacetan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu terus memperhatikan masalah kemacetan ini dengan memperbaiki transportasi publik. Keberadaan terminal bus yang bersih, aman, dan nyaman untuk penumpang bisa menjadi salah satu solusinya. Terminal bus yang baik, yang bersih, yang nyaman, yang para penumpang itu tidak seperti terminal-terminal yang lalu-lalu kotor, yang banyak premanya, siapa yang mau naik bus. Kalau hal tadi masih terjadi. Saya selalu mendorong untuk masyarakat menggunakan transportasi masal. Sebelum meresmikan terminal Amplas, Presiden Joko Widodo juga sempat mengunjungi sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Medan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.